Intro Terobosan terbaru program Jumat Barokah yang dilaksanakan oleh Mapolsek Balai Kota Tanjung Balai Karimun yaitu memberikan paket sembako kepada warga yang tidak mampu. Paket sembako tersebut diantaranya adalah minyak sayur, beras, gula, dan mie instan. Salah satu warga bernama Tulkinem sangat senang dan dapat terbantu dengan pembagian paket sembako tersebut. Yang mudah-mudahan yang ngasih kita selamat, sehat, sehat. Ini merupakan kegiatan rutin yang akan kita lakukan di Bosek Balai Karimun untuk membagikan sembako setiap minggu sekali, setiap hari Jumat. Jadi kita akan bekerjasama dengan Pak Lurah dari wilayah Bosek Balai Karimun. Jadi ada enam kelurahan dan tiga desa yang nanti kita akan keliling secara rutin setiap hari Jumat untuk melakukan kegiatan Jumat Barokah. Terkait perihal pembagian sembako dalam rangka program Jumat Barokah, Lurah Sungai Lakam Timur Yudhia Novira sangat mengapresiasi dan berterima kasih, serta tentunya dapat menambah tali silaturahmi jajaran kelurahan dengan Mapolsek Balai Kota. Kelurahan Sungai Lakam Timur mengucapkan terima kasih kepada Pak Kepolsek dan seluruh jajaran Polsek Balai Karimun dengan kegiatan kayak gini, kegiatan yang diadakan ini tentunya menambah silaturahmi kami lagi dengan Polsek Balai Karimun bukan hanya di bidang kantip mas, tapi masyarakatan dan sosial. Dengan dilaksanakannya, kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap minggunya tersebut, di seluruh wilayah hukum Polres Karimun diharapkan agar dapat membantu bagi para warga yang kurang mampu selain dari sisi kamtip mas, juga dalam bidang kemasyarakatan dan sosial. Dari Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Rio, Aziz Molana melaporkan.